Inilah 5 pemain asing Liga 1 yang siap memperkuat tim Nas Indonesia Nomor 1, Striker Gacor Diurutan kelima, Wiljan Pluim Salah satu pemain asing di Liga 1 yang siap dinaturalisasi dan membela tim Nas Indonesia adalah Pluim Gelandang asal Belanda ini sudah lama berkarir di Liga 1 dan kini tengah membela Burnio FC Tim calon juara Liga 1 Indonesia Tercatat, Wiljan Pluim sudah lebih dari 5 tahun berada di Indonesia Dengan kondisi ini, pemain berusia 35 tahun ini punya peluang untuk membela sekuat Garuda Diurutan keempat, Renan Silva Selanjutnya, pemain asing Liga 1 yang siap membela tim Nas Indonesia adalah nama Renan Silva Gelandang asal Brazil yang saat ini membela Persik Kediri itu Secara belak-belakan pernah mengaku menolak tawaran dari sejumlah klub di negara lain Demi bisa menjadi seorang WNI Diurutan ketiga, Makan Konati Pesebak bola asal Mali ini sudah wira-wiri membela sejumlah klub di Liga Indonesia Makan Konati sendiri saat ini sedang menganggur setelah dilepas oleh Barito Putra pada Desember 2023 lalu Namun, ia pernah mengatakan kesiapannya membelah tim Nas Indonesia jika dinaturalisasi Hal tersebut dikatakan Konati kepada legenda sepak bola Indonesia sekaligus Persib Bandung Ate Perizel Kalau rezeki, saya pasti bisa menjadi WNI Sebelumnya sudah pernah diproses tutur makan Konati Diurutan kedua, Alexis Messiduro Gelandang Persis Solo ini merupakan mantan pemain Bocah Junior Dan masih berusia 26 tahun Ia juga cukup berkualitas dengan catatan 4 gol dan 10 asis dalam 23 penampilan musim ini bersama Laskar Sam bernyawa Belum lama ini, Messiduro menyatakan siap dinaturalisasi Namun, masalahnya adalah ia baru 2 tahun berada di Indonesia Butuh setidaknya 3 tahun lagi baginya untuk bisa mengajukan proses naturalisasi menjadi seorang WNI Dan diurutan yang pertama adalah Marco Simic Striker gacor asal Kroasia ini Sudah cukup lama berkarir di Indonesia Tepatnya sejak 2018 bersama Persija Dalam karir pertamanya di Liga Indonesia bersama Persija Marco Simic mampu mengatarkan tim Ibu Kota itu meraih juara Setelah lama berada di Indonesia Pemain berusia 36 tahun itu Menyatakan kesiapannya Jika dinaturalisasi timnas Indonesia Saya hanya ingin mengatakan Itu dipanggil timnas Indonesia Akan menjadi sebuah kehormatan bagi saya Saya sudah sangat lama di Indonesia Dan semuanya bisa saja mungkin Ucap Marco Simic Selamat menikmati Selamat menikmati